Intro Sepekan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, Kepolisian Polres Moro Jambi dan jajaran terus meningkatkan sistem keamanan, menyusuri keberadaan sejumlah titik wilayah di Kabupaten Moro Jambi yang dianggap rawan kemacetan serta aksi tindak kejahatan. Kepastian tersebut disampaikan Kepolis Moro Jambi AKBP Mardiono kepada Tri Brata TV pada Rabu pagi. Polres Moro Jambi merilis ada beberapa titik tempat dalam wilayah Kabupaten Moro Jambi yang dinilai rawan terjadinya kemacetan hingga aksi kejahatan berupa begal. Polres menyebut bahwa kawasan tersebut ada di kecamatan Jambi luar kota, tepatnya di seputaran mendalau mulai dari Unja hingga ke Uin Jambi. Kepolis menghimbau kepada masyarakat dan pengguna jalan untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Lebih jauh Kepolis menambahkan untuk mengantisipasi maretnya tindak kejahatan jalanan selama harus mudik berlangsung. Pihaknya telah berkoordinasi bersama Satrimop yang akan menempatkan regu sniper di sejumlah titik yang dianggap rawan untuk memastikan situasi jalur mudik aman. Kita dari kemarin sudah kita tempatkan dari anggota lalu menerima berkoordinasi dengan dari Dinas Peruangan kita tempatkan di depan Unja. Dan lalu untuk posmentara untuk mengantisipasi kemacetan. Selepar kita untuk kejahatan yang di jalanan kita koordinasi dengan Satrimop. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV. Salam Tribrata.